Apa ada uang nggak yang didapatkan dari 400M itu, dari rekening apa, rekening mana yang diblokir? Tidak ada yang diblokir 400M dari rekening mana. Terus kalau gula, barang bukti gulanya mana? Ada nggak ditunjukkan? Kurang cukup alat bukti ya, untuk bisa menetapkan sebagai tersangka. Terlebih kepada model orang-orang yang sama kasusnya seperti Pak Tom Limbong ini. Jadi jangan Tom Limbong aja, gitu. Sampai saat ini kelihatannya belum cukup alat bukti yang menetapkan sebagai tersangka. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, netizen hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih. Ini sahabat kita semua, Profesor Dr. Jamin Ginting, Sarjana Hukum. Selamat datang, Prof. Terima kasih, Bang Ais sudah diundang loh di sini, luar biasa. Prof. Jamin ini kita dikagetkan sedikit nih ya. Ini kan Tom Limbong tiba-tiba dikasuskan menurut saya. Dan bukan sekedar dikasuskan, diborgol dan dimasukkan ke dalam tahanan. Luar biasa daramannya ya. Tapi ada yang lebih menarik, kenapa saya katakan lebih menarik? Pernyataan Kejaksani menyatakan bahwa Tom Limbong itu disangkahkan atau dituduh katanya melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara seperti yang jatuh di pasal 2 dan pasal 3. Jadi dia katakan bahwa memang sampai sekedar ini belum ditemukan aliran dana. Belum ditemukan kickback atau swap yang langsung ke Tom Limbong. Tapi yang bisa disangkakan yaitu bahwa yang bersangkutan melanggar pasal 2 atau 3 yaitu mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dan merugikan keuangan negara. Sedikit aneh Prof. Jamin. Kira-kira Prof. Jamin bisa menjelaskan kepada kita semua ini keanggihannya di mana ketika dia mentersangkakan lewat pasal 2 dan pasal 3. Jadi saya juga masih menikmati pada saat itu kasus di Surabaya. Jadi saya masih memberikan komentar ya terkait dengan itu. Itu kan sudah jelas ya ada 920 M dan 51 kg. Wah kita kaget gitu. Tiba-tiba konfres pada saat itu Pak Siregar ya. Dia bilang ini ada tersangka baru mantan menteri. Lebih kaget lagi. Lebih kaget lagi. Siapa ini? Disebutkan Indonesia ya. T.L ya. Disebutkan itu Tom Limbong. Lalu dia bilang kenapa dijadikan tersangka karena dugaan unsur pasal 2 dan pasal 3. Kerugiannya 400 miliar kalau nggak saya-saya lah. Sebelkan. Dan menyatakan kerugian itu timbul dari mana? Timbul dari penyalahgunaan kewenangan pada saat menteri yaitu dalam mengimpor gula. Jadi ibaratnya itu dia bilang maladministrasi. Oke. Wah itulah bahasa saya. Tapi kalau bahasanya dia kan penyalahgunaan administrasi gitu. Loh saya kaget gitu loh. Sebagai yang ngerti tentang tindak pidana korupsi ya tentu. Saya bilang loh kok ada kerugian 400 miliar itu berasal dari selisih harga import. Cara itunya selisih ya? Iya selisih. Kan begitu. Jadi selisih harga dari 16 ribu harga import dengan yang menurut dia pada saat itu gula sangat tinggi dan besar. Banyak ya. Harganya cuma 13 ribu. Jadi selisih 3 ribu lalu dikalikan jumlah import. Kok segampang itu menjadikan tersangka mantan menteri yang dekat dengan Jokowi. Bahkan pidatonya juga dia yang bikin dan waktu ada apa kita tahu lah Youtube. Waktu ditanya Jokowi yang jawab Pak Lembong kan begitu kan. Nah itu aja menunjukkan bagaimana ada apa gitu. Ditambah lagi Pak Lembong ini kita tahu kan sangat vokal ya. Waktu masa pemilu presiden waktu itu dia bilang wah saya gak setuju dia ngomong dia orangnya begitu ya. Artinya didikan luar negeri kan begitu. Jadi kita ya justru bingung ini politika ada nuansa politik atau memang murni dari hukum tindak pidana korupsi. Nah kalau kita tindak pidana korupsi kita lihat kerugiannya dari mana. Gak ditunjukkan pada saat itu. Apa ada uang gak yang didapatkan dari 400M itu dari rekening apa. Rekening mana yang diblokir. Tidak ada yang diblokir 400M dari rekening mana. Terus kalau gula. Barang bukti gulanya mana. Ada gak ditunjukkan. Kan biasanya kan expose kan semuanya dipaparkan expose. Begitu ya namanya juga expose. Paling tidak contoh gula itu ya. Iya ada kan. Lalu perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan. Kalau administratif terkait dengan kebijakan. Kebijakan itu saya yakin ya 100% itu sudah bicara dengan menteri koordinator di bidang ekonomi pada saat itu. Sama menteri-menteri terkait ya. Menteri-menteri terkait ya. Dan sudah bicara bahkan saya yakin juga sudah dilaporkan ke presiden terkait dengan hal itu. Ke Jokowi sudah dilaporkan. Sudah pasti sudah dilaporin. Nah kalau sudah dilaporin. Dan kebijakan yang diambil tahun 2015 dan 2016 tersebut. Oke. Diambil pada saat itu. Tentu setiap tahun kan ada laporan ke Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ya. Ada BPKB. Dan waktu itu apa? Penilaian mereka. Apakah ada unsur kerugian yang gak pada situ? Kepastikan. Kalau ada langsung pada saat itu dikoreksi. Iya. Langsung dikatakan, oh ini kenapa yang 9 tahun kemudian baru muncul dan seperti dadakan begitu. Dan pakainya pasal 2. Pertanyaannya adalah, apakah Tom Limbong menerima uang dari import itu? Gak ada. Karena dia sendiri gak sebutkan. Kecuali kalau memang hasil dari pemeriksaan mereka menemukan ada aliran dana yang masuk ke rekeningnya Tom Limbong atau keluarganya. Oke. Dan sekarang juga gak ada kan sampai saat ini. Jadi saya kira, ini sebenarnya kasusnya benar-benar kasus yang memenuhi 2 alat bukti yang sah ya. Ya kita adjust peraduga tak bersalah ya. Mengenai hal ini kita setuju. Cuma kalau menetapkan tersangka tidak menggunakan adjust peraduga tak bersalah juga salah juga. Itulah yang saya sebut dalam konteks pidana itu namanya criminal control model. Bukan due process of flow. Oke. Ya kalau criminal control model kan itu kan sejarahnya karena dulu banyak sekali kejahatan, polisinya sedikit. Yaudah kita bagaimana cepatnya aja. Jadi menetapkan orang dulu bersalah baru nanti ambil bukti ya. Karena perlu kecepatan dalam menetapkan orang karena situasinya sangat kawat pada saat itu. Ini kan situasinya gak kawat. Situasi biasa. Jadi dalam konteks hukum pidana jangan pakai yang criminal control model kalau situasinya seperti begini. Tetapkan dulu tersangka barang bukti baru diambil belakangan. Harusnya due process of flow. Sesuai dengan... Prosesnya tentu sudah tahu lah Bang Ais kan ada penyelidikan, ada penyidikan ya. Nah itu kan harus dilalui. Kita gak pernah dengar penyelidikannya kapan. Ya tiba-tiba sudah jadi tersangka. Begitu. Prof ini kan menarik ya kalau kita lihat penyidikannya itu satu tahun yang lalu. Oktober 2023 dijelaskan oleh Kejaksana. 9 tahun berarti dari sejak kejadian ya. Tapi dia menerbitkan sprindik itu di Oktober tahun 2023. 2020. Sprindiknya itu keluar dari Oktober 2023. Tapi kita tidak jelas sebelum sprindik keluar kan ada proses pendahuluan yang namanya penyelidikan. Benar. Harusnya kan kita tahu juga kapan sprindiknya keluar kan. Benar. Tapi oke lah kalau dia tidak mempersoalkan itu oke kita terima. Tapi sekarang yang jadi persoalan sebenarnya Prof. Ketika dia menyatakan bahwa yang bersangkutan itu dikenakan pasal 2 dan pasal 3. Bahwa ada kerugian negara. Walaupun katanya kerugian negaranya itu tidak harus serta-merta. Ya. Itu bisa diwujudkan dalam kerugian negara. Ya. Yang berbentuk bisa dihitung. Katanya gitu ya. Ya. Itu yang penjelasannya. Benar. Kemudian pertanyaan saya Prof. Kalau misalnya tadi kan Prof. Sudah katakan cara menghitungnya dia itu dari selisih kan. Ya. Yang 400 miliar itu kan. Benar. Dari selisih. Apakah menurut Prof ya ketika dia menghitung ini perhitungan sementara yang dilakukan oleh kejaksaan berdasarkan selisih. Kan seharusnya dia harus melakukan perhitungan yang valid. Ya. Berdasarkan audit investigasi IPK. Ya. Karena ini tidak dilakukan. Ya. Dan dia langsung menyatakan. Ya. Terjadi kerugian negara. Ya. Seingat saya dulu Prof waktu saya di KPK kita boleh menyatakan jumlah kerugian negara sekian nominalnya kita sebutkan seperti kejaksaan. Kan dia menyebutkan. Benar. 400 miliar itu kita baru boleh menyebutkan nilai nominalnya ketika ada audit investigasi. Benar. Ya. Dari BPK. Tapi ini kan tidak ada tiba-tiba. Ini kira-kira apa ini Prof. Menyelai prosedur atau memang kalau Prof jamin lihat bahwa ini memang nuansa politiknya lebih kental daripada hukumnya. Atau boleh dikatakan kasus ini rekayasa atau kriminalisasi. Ya saya lebih tepat kurang cukup alat bukti ya untuk bisa menetapkan sebagai tersangka satu. Yang kedua kalau mau jujur ini kan Tom Limbung pengganti dari menteri sebelumnya. Oke. Kalau menteri sebelumnya melakukan import juga kebijakan itulah yang diduplikasi. Oke. Oleh Tom Limbung. Setelah itu duplikasi lagi. Oleh menteri. Sama menteri. Kalau dia bilang begini ya ini ini sangat penting bahas. Dia bilang kan 2015 sampai 2023. Oke. Itu kejadiannya. Iya. Siapa pelakunya di 2015 sampai 2003? Ada Tom Limbung. Setelah Tom Limbung siapa lagi menterinya? Ada menteri X. Setelah menteri X itu semua menterinya harusnya masuk gitu. Ini ada catatan saya disini. Ada Enggar Restartu kita ya 2016-2029. Ada Agus Suparmanto 2019-2020. Kemudian ada Muhammad Lutfi 2020-2022. Yang terakhir Sulky Flihassan 2022-2024. Dan kalau kita lihat data ini Prof. Justru Tom Limbung itu kota impornya paling sedikit ya. 5 juta ton. Yang lain semua besar-besar. Nah tadi kan disebutkan dari tahun 2015. Jadi kan kalau dalam surat dakwaan itu nantinya. Dia pikirkan. Kejadian terjadi adanya dugaan tindak pidana korusi yang terjadi dari tahun 2015 sampai 2023. Oke. Kalau begitu pelakunya bukan hanya Tom Limbung. Karena Tom Limbung itu hanya menjabat 9 bulan. Kalau nggak saya salah. 2015 sampai 2016. Oke. Harusnya kejadiannya disitu. Bukan 2023. Nah kalau sampai 2023. Berarti semua. Menteri. Yang menduplikasi tadi. Yang mengimport dan segala macam itu harus kena juga. Karena perilakunya. Karakteristik perbuatan unsurnya hampir-hampir sama. Oke. Jadi kenapa? Makanya tadi Bang As tanya. Wah ini kayaknya ada politis. Iya lah. Ini kan ibarat kata kalau kita bilang itu tebang pilih. Hmm. Dulu kan Bang As juga sering dikatakan. Oh ini Bang As ini tebang pilih ini. Nah karakteristik ini kan menunjukkan. Kenapa? Karena dia dulu apakah dia berseberangan dengan penguasa sebelumnya. Sehingga dia sekarang menjadi tersangka seperti ini. Ini kan menjadi karakteristik di masyarakat. Orang menilai nggak begitu. Ini kayaknya lebih nuansa politiknya lebih kental daripada pasal 2 dan pasal 3 di undang-undang tipikornya. Nah apalagi waktu konfers sebutkan ini adalah mar administrasi. Tapi tadi kalau sampai si Tom Limbong itu ada aliran dana dan dia terima suap. Setelah. Setelah. Sudahlah. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Memang seperti itu katanya. Iya kita juga nggak apa-apa. Tapi ini kan seperti ini. Jadi masyarakat akhirnya menilai sendiri. Bisa kan sih kan sudah pintar. Menilai sendiri. Apalagi kita ya sebagai ahli pidana kita memberikan hal yang benar-benar lurus. Kita menyediakan ini salah-salah benar-benar. Iya. Dan mungkin saya ingin sedikit mengingatkan kita kembali. Prof. Kalau nggak salah pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25. Iya. Tahun 2016. Yang menganulir ya. Iya. Perasa dapat merugikan keuangan negara-negara. Yang di dalam putusan itu dia menyatakan bahwa perasa merugikan keuangan negara itu mengenai pasal 1 dan pasal 3 harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata. Nyata. Aktual loss. Iya. Harus nyata kan. Iya. Bukan sekedar dapat. Iya. Tapi harus nyata. Iya. Jadi kalau yang lalu itu potential loss. Iya. Dapat merugikan itu sudah bisa dipidana. Setelah keputusan MK ini berarti harus nyata kerugian negara. Aktual loss. Bukanlah potensial loss. Benar. Ini gimana nih kalau kita lihat ini. Jadi ada dua putusan MK yang merubah struktur di pasal 2 dan pasal 3. Struktur pertama yaitu terkait dengan PMH. Perbuatan melawan hukum formil dengan perbuatan hukum material. Sekarang sudah ditetapkan adalah perbuatan melawan hukum formil. Itu yang pertama. Yang kedua putusan MK yang menyatakan bahwa yang putusan 25 tadi 2016. Bahwa kerugian negara itu harus pasti. Pasti. Tidak boleh kemungkinan akan rugi. Jadi ibaratnya kalau bahasa Inggrisnya aktual loss. Bukan potential loss. Oke. Nah. Jadi bagaimana cara menghitung aktual loss. Sesuatu yang benar-benar sudah terjadi ruginya. Iya. Nah jadi bagaimana cara menilainya. Kembali lagi. Siapa yang mempunyai kewenangan. Yang ditentukan oleh undang-undang. BPKP, BPK. Declaration-nya siapa? BPK. Itu yang menjadi perdebatan. Tapi paling tidak audit investigasi itu terkait dengan kerugian. Hmm. Yang sudah ditentukan. Oke. Oleh orang yang berwenang. Bukan laporan keuangan. Contohnya begini. Rapat terbatas menteri. Pada saat itu bla 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 bla. Sama begini. Harga sekian-sekian. Lalu. Eh. Sudah. Kita tentukan saja. Karena laporan keuangan sementeri. Impor gula sekian. Silih sekian. Sudah. Itulah. Mana investigasinya. Ini timbul karena apa. Bukan hasilnya timbul sekarang. Lalu kerugian. Tidak boleh. Itu bukan aktual loss. Investigasi itu. Dikasih surat tugas. Kasih. Apa namanya. Perintah. Lalu investigasi. Ini penyebabnya karena apa. Oh penyebabnya apa. Bukan karena pidana ini. Ini karena. Oh berarti tidak ada. Ini kerugian negara. Nah itu saja. Itu yang namanya audit investigasi. Jadi audit investigasi itu. Walaupun ada kerugian. Yang bukan dari tindak pidana. Itu hasil astifikasi tidak bisa dilanjutkan. Ya ya. Itu kan namanya audit investigasi. Namanya. Tapi kalau audit investigasi. Tidak pernah ada rekomendasi untuk dilanjutkan. Atau tidak pernah dilakukan sama sekali. Berarti bukti yang dihadirkan dalam konferensi. Tentang 400 juta. Eh 409. Maaf maaf itu. Itu bukan kerugian negara namanya. Itulah yang diinginkan oleh putusan MK25 tadi. Model seperti itulah. Ini yang harus kalian lakukan. Jangan kalian perkirakan. Bahwa saya akan ruginya nanti sekian. Tapi audit investigasi tidak pernah anda lakukan. Ya. Jadi bukan potential loss ya. Tapi actual loss. Actual loss. Nyata. Yang benar-benar sudah terjadi. Dapat saja sudah. Oh ya. Tata dapat itu. Dapat. Oh luar sekali kan. Iya dapat. Ya kemungkinan akan rugi. Kita tidak tahu. Kalau hukum itu. Terutama pidana kan. Dia memutuskan dengan kepastian. Oke. Kalau tidak pasti. Ya tidak mungkin bisa. Memberikan rasa keadilan bagi orang tersebut kan. Oke. Terbukti dengan pasti telah melakukan tindak pidana. Kalau baru akan ruginya nanti. Kita tunggu aja nanti kalau kita hukum. Iya. Akan begitu. Baru ruginya baru akan datang. Menarik tadi Prof ya. Saya ingat waktu ketika dia melakukan penyelidikan tuh. Kemarin. Kejaksaan. Ini kan tahun lalu dia mengeluarkan sprintik ya. Terus kemarin tahun 2024. Dia mulai melakukan penggeledahan tuh. Penggeledahan. Waktu dia habis melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Perdagangan. Sempat disampaikan oleh Kejaksaan bahwa terjadi dugaan manipulasi di impor gula. Ada manipulasi dan ada kecenderungan tindak pidana korupsi. Yang terjadi dalam impor gula di tahun. Dia sebut di tahun 2017. Sampai tahun 2023. Makanya saya kaget waktu penggeledahan itu. 2017 sampai 2023. Siapa yang menjabat di sini? Kenapa ditarik ke belakang ya? Pada saat penggeledahan-penggeledahan sudah mulai dilakukan. Mungkin sudah berkaitan dengan kasusnya Tong Lembong. Kan sprintiknya ini keluar 2023. 2023 Oktober. Tapi mulai dilakukan penggeledahan itu di 2024. 2022. Walaupun Kejaksaan sudah menyatakan memang kita lakukan secara senyap ya. Pemeriksaan-pemeriksaan itu sudah katanya banyak dilakukan. Berapa 90 orang apa. Secara tertutup. Ya secara tertutup. Sepengah tahun saya, Prof. Kalau sudah pada tahap penyidikan. Itu bukan lagi tertutup. Karena pasti terbuka. Karena orang sudah mulai dipanggil. Sudah pro justisia. Beratnya kan. Jadi sudah tidak tertutup lagi. Ini ada apa Kejaksaan melakukan operasi-operasi seperti ini? Jadi di KUHAP itu jelas dikatakan. Di pasal 56. Hak tersangka. Untuk mendapatkan informasi. Untuk didampingnya oleh pengacara dan segala macam. Itu kan sudah terbuka semua. Karena sudah jadi tersangka. Berarti dia bisa meminta informasi. Terkait dengan apapun itu. Ya mungkin untuk publik ya tidak diberikan. Tapi untuk tersangka mungkin ada yang begitu ya. Nah jadi kalau terkait yang tadi saya katakan lagi. Kalau ditemukan alat bukti. Yang sudah ada 2017 sampai sekarang. Ini alat bukti apa gitu loh. Siapa yang menjabat. Dan semua kegiatan-kegiatan kementerian. Saya pasti yakin itu dikoordinasikan. Koordinasikan oleh menteri. Pihak terkait. Bahkan laporannya sudah ke presiden juga. Terkait dengan itu kan. Stabilitas pangan kan. Jadi. Saya sih berharap ya. Ada transparansi dari kejaksaan. Terkait dengan kasus ini. Terlebih kepada model orang-orang yang sama. Kasusnya seperti Pak Tom Limbong ini. Jadi jangan Tom Limbong aja. Gitu. Bahkan ada beberapa orang dulu. Yang sudah pernah dipanggil berulang-ulang. Tidak jadi tersangka. Kan begitu kan sudah kita tahu. Kita tidak sebutilah namanya. Tetapi. Ini yang tidak pernah dipanggil. Tiba-tiba jadi tersangka. Kan juga. Kita kaget. Jadi masyarakat bisa menilai. Pinter kan masyarakat menilai ini. Kok orang yang dulu dipanggil beberapa kali. Terkait dengan ini. Tidak bisa. Tidak jadi tersangka. Malah sekarang jadi pejabat. Contohnya. Begitu kan. Tapi orang yang seperti ini. Kenapa bisa. Langsungnya. Karena masyarakat sudah pintar. Begitu. Dan pasal-pasal unsur-unsurnya. Kira-kira lemah. Jadi saya sebenarnya ya berpikir. Gimana ya kalau. Seorang Tom Limbong. Dikenakan pasal dua. Perbuatan melawan hukum. Terkait dengan kebijakan yang dia ambil. Lalu dia tidak ada keuntungan. Buat apa. Saya seorang pejabat. Ngambil suatu kebijakan. Lalu dianggap tipikal. Tapi saya tidak untung. Bodoh sekali saya gitu. Mungkin dia mau pakai. Usur menguntungkan orang lain. Atau orang lain. Oke. Kalau mengunturkan orang lain. Kan berarti ada niat jahat dia. Untuk menguntungkan orang lain. Sekarang niat jahat apa. Yang bisa diambil dari dia. Men serianya belum kelihatan. Belum. Makanya ini dia punya niat baik. Bagaimana menilai. Kalau itu ada niat jahat. Dalam perbuatan melawan hukum. Ya. Atau niat baiknya. Orang tidak bisa dipidana. Kebijakan. Tidak bisa dipidana. Kalau ada tiga hal bang. Pertama. Dia tidak pernah. Mendapatkan keuntungan. Dari kebijakan yang dia ambil. Secara langsung. Secara langsung. Dia tidak ada. Yang kedua. Waktu mengambil kebijakan itu. Dia sudah melakukan visibility study. Sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Dan sudah dikoordinasikan. Bahwa ini kemungkinan ruginya kecil. Oke. Kalau rugi pasti. Tapi. Sudah dibicarakan. Risiko-risikonya. Yang ketiga adalah. Dia melakukan ini. Sesuai dengan fungsi dan tugas dia. Iya. Bukan. Tidak ada urusan dengan tugas dia. Diambil alih. Ini enggak. Tapi memang bidang dia. Kalau sudah tiga ini terpenuhi. Ini namanya etika baik dalam perbuatan maupun hukum bang. Oke. Dan tidak bisa dipidana. Karena memang tidak ada perbuatan jahatnya di situ. Buat apa saya contohnya. Dia tidak diuntungkan. Dia sudah memperhitungkan. Ini kemungkinannya tidak akan rugi. Tapi rugi. Ya itu kan risiko bisnis. Wajar lah. Terus enggak ada penyalahgunahan kekuasaan yang dilakukan. Operasional tugas-tugasnya sesuai dengan. Jadi tiga itu yang sering saya ditanyakan. Bagaimana membedakan antara perbuatan administratif. Dan perbuatan pidana yang bisa. Perbuatan administratif yang bisa dipidana. Saya bilang tiga itu aja indikatornya. Cek saja nanti. Kalau itu sudah dijalanin. Itu artinya. Kasusnya bukan kasus pidana. Itu mal administrasi. Dan kalaupun dia ingin berdarilai bahwa. Ya memang bukan memperkaya dirinya. Memperkaya orang lain. Ini juga susah dibuktikan ya. Kalau memperkaya orang lain. Itu kan urusan swasta. Ya itu makanya Bang begini ya. Kalau PMH itu ada tiga Bang. Satu onreh mata keit. Oke. Ya. Satu lagi onreh mata keedat. Yang administrasi. Satu lagi weatherly hate. Oke. Nah yang kita punya itu. Yang pasal dua itu weatherly. Ya. Bukan onreh mata. Oke. Atau weatherly kedat. Administratif kan itu bukan. Kita punya itu adalah weatherly. Maka diperlukan adanya etika tidak baik yang jahat tadi. Makanya harus ada kickback. Harus ada keuntungan sama dia apa. Kalau orang lain untung. Ya wajarlah. Namanya orang bisnis ya harus untung. Apalagi ini kan pemerintah ya. Jangan juga pemerintah untung gara-gara subsidi. Jangan dong. Subsidi itu justru. Negara mengeluarkan biaya untuk subsidi. Rugi kan. Namanya juga subsidi. Gitu. Jadi saya kira PMH yang dimaksud seperti ini. Kalau menguntungkan orang lain. Ini gak termasuk. Gak termasuk. Boleh untung orang lain ya. Tapi ada niat jahat yang dia melakukan sengaja menguntungkan orang lain. Dengan tadi tiga faktor yang dibangun. Tapi ketiga faktor itu kita tidak temukan di kasus Tom Lembong ya. Saya gak tahu apakah Jaksa bisa melihat. Menemukan. Kalau dia bisa menemukan. Kalau dia bisa menemukan. Oh ternyata ada aliran dana. Oh ternyata ini inisiatif Tom Lembong sendiri gak pernah dibicarakan di rapat kabinet. Gak pernah didiskusikan dengan pihak terkait. Oh Tom Lembong ini ternyata bukan bidang dia ini pergula. Kok dipulat bikin kata beleci dan segala macam. Oke. Nah itu. Itu. Kalau bisa ditemukan itu oke lah. Oke. Kita yakin itu PMH nya murni terjadi. Menarik nih. Prof. Jamin tadi mengatakan. Sebenarnya yang kita persoalkan dalam kasus Tom Lembong ini. Persamaan ya. Equality before the law ya. Itu yang sebenarnya kita kritisi bahwa kok ada orang lain yang sudah terdahulu diperiksa. Bukti-buktinya sudah ada. Kok menghilang Tom Lembong yang tiba-tiba kayak ini gempa bunyi gak pernah tiba-tiba jadi. Kira-kira seperti itu. Iya iya. Itulah kita kan kalau masyarakat ini menilai ya. Tebang pilih itu real terjaji dalam kehidupan kita. Boleh-boleh saja mengutamakan yang ini dari yang lain. Tapi kan juga harus ada persamaan di depan hukum tadi. Kalau orang dipanggil dia tidak dipanggil lagi dijelasin ke masyarakat. Kami tidak menemukan bukti yang nyata terhadap adanya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sudah dipanggil tersebut. Sehingga kami berhentikan gitu. Tapi kan gak pernah kita dengar juga apa komentar tentang itu begitu. Oke jadi Prof. Jami ini mengatakan bahwa dalam mengungkap kasus kita maklumi ada yang namanya skala prioritas. Iya. Tapi jangan skala prioritas itu berubah menjadi tebang pilih. Tebang pilih. Gitu ya kira-kira skala prioritas boleh. Setuju. Mungkin skala prioritas itu karena misalnya kasus ini menggemparkan maka dia harus didahulukan. Kira-kira seperti itu ya. Sekarang ini kan kasus 9 tahun yang lalu. Efeknya apa sih Bang? Bang Asya tanya. Apa efek sekarang? Apa gula gara-gara kejadian sekarang gula jadi melambung tinggi? Gak juga kan? Gak ada kejadian yang luar biasa ya? Gak ada kejadian yang luar biasa yang menjadi public interest. Apa sih public interestnya terkait dengan Tom Limpong? Satu-satunya public interest Tom Limpong adalah Tom Limpong pernah berlawanan arah dengan penguasa. Gitu aja. Gitu aja kan? Yang lain gak ada. Betul nih saya ingin masuk bahwa satu-satunya karena dia berlawanan. Dan kalau kita lihat sprintingnya itu di Oktober 2003. Itu pas waktunya pada saat Tom Limpong ditunjuk menjadi tim sukses. Oh. Di koalisi perubahan Amin Caimini. Itu pas bulan Oktober. Jadi tidak salah juga mungkin kalau masyarakat berpandangan. Masyarakat menduga. Bahwa mungkin itu salah satu cara dilakukan rejim pada saat itu ya. Untuk mengintimidasi atau meneror agar supaya Tom Limpong ini berhati-hati. Berhati-hati. Paling tidak terlalu vokal. Kira-kira seperti itu Pak Jamin. Saya melihat secara konteks unsur saja lah pidana. Gak cukup dua alat bukti menurut saya. Walaupun sekarang kita hormati pra-peradilan yang sudah diajukan ya. Tapi paling tidak bagaimana orang bisa menyatakan kalau tidak ada dua alat bukti. Lalu kita dijadikan tersangka. Dikaitkan dengan kasus yang Bang As tadi sampaikan. Gitu loh. Kenapa ya? Masih banyak yang lain. Kita bicara 900. Tadi kan awal saya bilang sama Pak. 920 M. Hampir satu T. Hampir satu T. Kenapa gak itu aja fokus lalu kasih masyarakat. Oh kami sudah melakukan ini. Oh itu happy. Masyarakat sudah naik itu kinerja daripada kejaksaan. Lagipula kalau kita lihat itu kan itu berbahaya banget ya. Hampir satu T itu karena itu memperjualbulikan hukum dan keadilan. Bang. Saya bilang ini kasusnya harus dikejaksaan kasih ke masyarakat. Jadikan mantan apa itu yang jadi pejabat yang tadi dari MA itu justice kolaborator. Supaya terbongkar semua ya. Perlindungan LPSK dan kasih tahu uangnya dikasih ke siapa hakim-hapinya dan dari mana uang itu berada. Catat semua. Itu kejaksaan yang tugasnya banyak itu. Itu tugasnya banyak itu. Semuanya terbongkar kita bisa bersih-bersih. Itu momentum untuk membersihkan dunia peradilan yang korb ya. Itu tepat sekali Bang. Dan hukumnya serendah-rendahnya. Asalkan dia mau membongkar dari mana 920 miliar itu. Siapa yang kasih dan kemana diberikan. Wah itu bagus sekali. Bagus sekali. Dan kalau kita lihat itu kan yang tersimpan di rumahnya hampir satu T. Jangan-jangan kita berasumsi. Itu kan sudah banyak yang dia sebar. Sudah banyak yang dia bagi-bagi ke hakim ya. Berarti saya berpikir jangan-jangan itu lebih dari satu T. Karena itu kan sudah didistribusikan. Itu kan fee aja. Fee kan biasanya cuma 10% gitu. Dari total. Jadi itu yang lebih ada manfaatnya langsung kepada masyarakat. Karena itu berguna bagi pencari keadilan ya. Benar Bang. Dan itu akan menaikkan rating. Bukan rating. Artinya kepercayaan. Ya kepercayaan elektivitas daripada kejaksaan. Jadi kalau ini kan saya lihat jadi menurun kan. Masyarakat jadi menilai. Loh sudah naik bagus tiba-tiba. Durun. Down gara-gara kasus ini. Ini kan. Ya nggak tahu apakah ini memang. Keinginan kejaksaan secara kelembagaan. Kita nggak tahu. Atau ada pihak-pihak lain yang memang. Menintervensi. Ingin supaya kejaksaan ini jatuh gitu loh. Itu kan bisa saja terjadi seperti itu. Ya menarik Prof ya. Karena kalau kita lihat bahwa sebenarnya. Banyak kasus-kasus yang sedang diusut oleh Kediatan. Dan menjadi pusat perhatian orang ya. Misalnya kemarin kita lihat. Kasus Asabri. Iya. Terus TPPU yang 349T juga hilang kan. Iya. Yang sudah dilaporkan juga. Kebuduhan tiba juga ya. Itu kan sebenarnya kasus-kasus yang. Boleh dikatakan menjadi perhatian publik ya. Tapi ini kok tiba-tiba jadi redup. Dan dimunculkan kasus Tom Lembong. Yang sebenarnya buktinya kita masih perdebatan. Iya. Kalau nilai 400 miliar dibandingkan dengan yang abang sebuti tadi. Apalah itu artinya gitu. Saya bukan menilai. Usang-usang negaranya terlalu rendah ya. Tapi interest publik terhadap ini apa. Negaranya dirugikan itu kan 9. Kalau benar itu. Itu sudah dinikmati oleh masyarakat. Semua gula-gulanya itu sudah tidak ada lagi gitu. Jadi memang benar-benar kita berharap sih ya. Supaya nanti ya. Dalam hal ini. Hakim juga bisa menilai. Apakah ini cukup bukti. Untuk ditetapkan segi tersangka dan penahanannya. Atau enggak begitu. Kalau enggak ya. Ini sebuah suatu kekiliruan ya. Perlu dikoreksi. Jadi pun kalaupun nanti ibarat kata pra-pradin di kalahkan. Saya kira kejaksaan juga bisa menerima hal ini ya. Enggak perlu kelihatannya. Wah kita harus cari lagi gitu. Janganlah. Menerbitkan seperindik baru. Kan biasa gitu Bang ya. Kalau habis pra-peradilan dia menerbitkan seperindik baru lagi. Untuk keluar status tersangka baru. Jadi kalau menurut Prof. Jamin. Kejaksaan tidak boleh lakukan itu. Harusnya kalau tidak ada bukti yang cukup kuat. Untuk menjadikan. Ini kan kebijakan. Sekali lagi. Saya kan prihatin ya. Artinya menteri-menteri yang ada sekarang ini. Nantinya. Setelah mereka enggak menjabat. Bisa jadi seperti Tom Limbong. Kebijakan yang mereka ambil. Walaupun mereka mempunyai niat baik. Orang niat baik sudah capek jadi menteri. Harus dihargai. Kalaupun negara ada dirugikan. Kalau yang tiga tadi dia enggak mendapatkan keuntungan apa-apa. Itu kan artinya dia sudah berkorban ya. Tapi kan lain cerita kalau memang ada. Dia terima uang. Memperkaya diri. Kan itu tujuan dari pemidanaan itu. Memperkaya diri secara tidak sah. Begitu. Jadi saya kira kebijakan tidak bisa dipidana. Kebijakan tidak bisa dipidana. Kecuali dia mendapatkan aliran dan keuntungan yang dari dia. Kecuali ada kickback ya. Iya. Kalau kebijakan dipidana. Semua nanti para aparatur negara. yang dalam mengambil kebijakan terdapat kekeliruan yang mengakibatkan peluang negara. Walaupun dia tidak diuntungkan bisa dipidana bahaya. Enggak ada yang mau jadi pejabat. Dan takut menjadi pejabat. Oke. Berarti Prof. Jamin melihat bahwa sebenarnya inti dari kasus ini belum ditemukannya bukti yang akurat ya. Menurut saya kalau diambil dari konteksnya tadi. Konteks terkait kebijakan impor gula. Saya kira itu bukan tindak pidana korupsi. Oke. Dan itu tidak ada unsur mensreanya. Mensreanya. Iya. Apalagi kalau kita ingin membuktikannya. Ini kan kalau masalah gula. Kan paling tidak ini barang yang habis Prof ya. Iya. Jadi saya coba berandai-andai nih. Kan harus ada alat bukti yang akurat nih. Iya. Misalnya kalau dia mempersoalkan. Ini kan gula yang diimpor adalah jenis gula kristal mentah yang diimpor dari luar. Kemudian di sini diolah. Jadi harusnya nanti di pengadilan dia harus bisa menghadirkan gula kristal mentah itu. Yang pernah diimpor. Paling tidak kalau dia tidak bisa menghadirkan semua. Paling tidak ada beberapa yang diimpor pada tahun 2015. Pertanyaan saya masih ada enggak itu? Ya pasti enggak ada. Sudah hilang. Sudah ratifikasi. Sudah bentuknya sudah berubah. Dan sudah enggak ada lagi lah. Ya di mana lagi. Oleh karena itu juga termasuk salah satu faktor yang menurut. Alat bukti. Tidak ada alat buktinya. Sudah enggak ada. Ya paling dia menghadirkan foto. Tapi benar enggak itu foto gula yang itu. Jangan-jangan gula yang bukan foto ekor. Atau keterangan ya. Paling itu ya. Iya. Atau mungkin ya paling surat lah ya. Bukti surat impor. Terus foto-foto surat impor. Itu aja. Tapi terlepas dari itu saya kira ya. Kebijakan itu sekali lagi kalau sudah dikoordinasikan. Sudah dibicarakan. Harusnya tidak dijadikan ada perbuatan pidana. PMH-nya. PMH itu kan tadi saya katakan. PMH itu kalau terkait dengan kebijakan. Itu adalah onreh mata ketah. Oke onreh mata ketah. Itu sudah udah. Sanksinya sanksi administrasi. Oke. Bukan sanksi pidana. Oke. Muncurnya whether they hate. Niat jahat itu adalah pada saat ini diuntungkan. Secara tidak sah. Kan willing and written bang. Oke. Willing and written itu apa? Mengetahui. Dan menghendaki gitu. PMH itu oh saya mengetahui ini saya salah ini. Tapi saya. Saya lakukan. Lakukan. Karena saya menghendaki supaya saya dapat untung. Nah. Di mana willing and written-nya terhadap unsur faktor kesengajaan? Tidak ada. Itu harus diterangkan. Dibuktikan. Oke. Sebagai suatu alat buktinya. Jadi berarti kalau menurut Prof. Jamin ini. Ini jelas sekali bahwa kasus ini sangat tidak memenuhi unsur-unsur yang bisa diterima sebagai alat bukti yang akurat ya. Sampai saat ini saya kalau dari konferensi-konferensi yang saya ketahui kelihatannya belum cukup alat bukti yang dijadikan sebagai menetapkan sebagai tersangka. Belum cukup bukti. Saya nggak tahu nanti kalau di kemudian hari dia ada bukti baru. Satu-satunya yang saya tekankan dalam suatu tindak pidana koroswi terkait pasal 2 dan pasal 3 yaitu ada unsur kekurian negara yang pasti. Yang kedua perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan melawan hukum yang beritikat tidak baik dan dia mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut. Itu saja. Kalau tidak ditemukan unsur itu nggak bisa dikategorikan ada penyelewengan ya? Itu sanksi administratif bisa ya. Sanksi administratif bisa atau sanksi lain yang terkait dengan tindak pidana itu. Kan itu tidak diatur di pasal 14 juga kan begitu ya. Di undang-undang tipikor sudah diatur. Pasal 14 ya terkait dengan undang-undang itu saja diatur. Bukan tindak pidana koropsi klasifikasinya. Berarti kalau menurut Prof. Jamin kita berandai-andai nih ini sekarang udah masuk nih pra-peradilan. Terus kemudian nanti ternyata hakim sependapat nih bahwa tidak ditemukan nih. Dua alat buti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan penahanan. Atau ada kesalahan prosedur di dalam penetapan tersangka kan gitu. Ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi. Apakah menurut Prof. Jamin kejaksaan tidak perlu lagi menerima. Biasanya kan begini kalau pra-peradilan ditolak. Itu ada kewenangan dari aparat penegak hukum untuk segera menerbitkan seperindik baru. Kalau menurut Prof. Jamin ini tidak perlu dilakukan kejaksaan. Inilah saya mau luruskan sedikit ya. Jadi kalau sudah diputuskan bahwasannya tidak cukup bukti untuk menetapkan supaya tersangka. Sehingga permohonan pra-peradilan yang dikabulkan. Berarti membatalkan penetapan tersangkanya. Membatalkan penahanannya dan seperindiknya otomatis juga dibatalkan. Nah kalau seperindik sudah dibatalkan. Dia mengeluarkan seperindik baru. Berdasarkan alat bukti yang tadi yang sudah pernah digunakan. Itu tidak boleh lagi. Kan sudah dinyatakan alat bukti itu sudah tidak sah. Karena tidak memenuhi unsur kualitas maupun kualifikasi sebagai alat bukti. Dia harus cari alat bukti yang lain. Jangan cuma mengganti surat seperindik. Tapi alat buktinya itu juga. Karena kan saya lihat begini. Saya bukan merendahkan ya Prof ya. Saya lihat di aparat penegak hukum. Cara kerjanya. Dia coba menerbitkan seperindik baru. Padahal alat bukti yang dia masukkan sama. Sama saja itu juga. Itu tidak bisa. Tidak boleh. Alat bukti itu tidak bisa dijadikan dasar lagi. Harus cari alat bukti lain. Baru? Baru itu alat bukti itulah dia jadikan dia menjadi tersangkanya. Oke. Begitu. Jadi berarti kejaksaan harus berhati-hati ya. Untuk menerbitkan seperindik baru. Nah itulah perlindungan hak asasi manusia itu ya di situ ya. Oke Prof. Pelajaran paling berharga nih. Iya. Yang harus kita petik dari peristiwa Tom Lembong ini. Apa kira-kira? Ya pertama masyarakat harus mengawal setiap kasus yang menurut kita ya. Menurut publik ini kasusnya benar-benar ada maksudnya tebang pilih. Begitu ya satu. Dan dulu Prof. Tebang pilih yang Prof maksudkan di sini apakah itu rekayasa? Saya nggak bisa mengatakan rekayasa atau tidak. Karena kan kita nggak lihat ke dalam langsung gitu ya. Keadaan seperti apa. Tapi masyarakat kan bisa menilai melalui contohnya saya sebagai ahli pidana menerangkan dari kasus ini harusnya begini-begini. Kan masyarakat bisa menilai. Jadi Prof memakai istilah tebang pilih ya. Ya kalau dia konteksnya nggak sesuai dengan bukti-bukti yang ada ya kemungkinannya ada arahnya ke sana. Adanya tebang pilih. Karena tadi masalah politik tadi kan beda pandangan dan segala macam itu. Bisa jadi arahnya ke sana. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena tadi kita menilai belum cukup dua alat bukti untuk bisa ditampil tersangka. Begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua penegak hukum kita ini menghormati segala due process of law yang benar. Bukan sebaliknya. Bukan pakai kriminal kontrol model. Itu sebaliknya. Iya ya. Pakai due process of law. Artinya nggak apa-apa dalam waktu cukup lama untuk bisa mencari bukti yang cukup sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu kalau sudah ditetapkan tersangka atau itu kan sudah hak orang kan sudah. Apalagi dia sebagai public figure, orang yang terkenal dan segala macam hilang lah semua kan runtuh semua gitu. Jadi kita harapkan para penegak hukum. Bukan hanya ke jakasan saya kira KPK juga. Saya juga ke polisi juga kan begitu ya. Jadi benar-benar objektif ya dalam mengambil segala tindakan-tindakan yang menyangkut ya pembelengguan terhadap hak-hak orang lain. Begitu penahanan, penyitaan dan segala macam. Jadi itu kan kasihan ya orang masyarakat. Yang ketiga ya hindari dan jauhi intervensi. Intervensi itu ada tiga bang. Intervensi uang, intervensi kekuasaan dari pimpinan dan segala macam. Sama intervensi media. Termasuk media juga bisa mengintervensi kan. Jadi bisa pengaruh. Jadi udah jangan terinvensi adanya uang, adanya pimpinan ataupun partai-partai tentu politik atau media. Media itu trial by the fresh ya? Iya trial by the fresh. Itu saya kira kalau meneksa konsekuensi itu kita kan berharap negara kita bersih ya dari korupsi. Saya juga berharap bersih dari korupsi. Tidak ada kita ingin orang melakukan korupsi. Tetapi cara-cara yang do proses of follow dalam penegakan hukum itu harus penting. Tidak tebang pilih, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas bang. Berarti ada nggak sinyalemen? Tadi kan Prof katakan jangan sampai ada intervensi kan? Ada tijok tadi. Kemudian intervensi dari kekuasaan. Kemudian intervensi dari uang. Uang dan juga trial by the press. Kalau menurut Pro Jamin, dalam kasus Tom Lemong, ada nggak salah satu intervensi itu yang kelihatan? Mungkin kalau secara kasar ke mata dan masyarakat menilai dan sudah banyak pandangan masyarakat itu. Mereka yang dianggap ini kelihatannya kejelasan ada karena faktor politik. Intervensi dari atas? Ya kelihatan bukan intervensi terkait dengan kenapa ditetapkan oh karena dia dulu bersebangan, berseberangan karena politik gitu kan. Jadi kebersiangan politik berarti kan siapa yang nyuruh dia? Berarti kan penguasa yang saat ini yang mungkin intervensi ya. Walaupun kita belum tentu pasti juga, belum tentu benar kan apanya seperti itu ya. Tapi masyarakat kan bisa menilai. Jadi tegak lurus aja. Tegak lurus ya. Tegak lurus. Dan mungkin ano ya, Prof ya, prudent ya, kehati-hatian. Oh ya, ya, ya. Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus betul-betul memperhatikan unsur-unsur kehati-hatian itu ya. Benar, unsur-unsur. Kan sebenarnya setiap penyidik yang diberi kewenangan itu kan menghormati hak aja si orang itu. Kita sudah tahu kalau para yang terperiksa, para tersangka ini kan bukan menjadi objek pemeriksaan. Tetapi dia subjek yang mempunyai kedudukan sama. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, penyitaan, penahanan. Kita berharap negara kita bersih dari korupsi sehingga uang negaranya banyak ya. Bisa diselamatkan. Dan bisa diselamatkan. Dan negara juga bisa memberi banyak subsidi ya kepada para yang miskin. Terima kasih apa yang disampaikan Prof. Jamin. Mudah-mudahan mencerahkan kita, mengedukasi kita, dan membuka tabir yang selama ini gelap. Agar supaya penegakan hukum berjalan di rel yang sebenarnya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker. Terima kasih telah menonton!